Berarti kita boleh ngobrol dulu, Pak. Dimana, Pak, ngobrolnya kira-kira? Ajak dedenya beli bubur dulu, ya. Itu dedenya pengen mau tuh. Dewi, lagi ngapain? Pulang, yuk. Pulang, ya. Pulang. Bapaknya nungguin. Baru bangun tidur, ya? Hah? Baru bangun. Bapaknya nungguin. Baru bangun tidur, ya? 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 oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi guys ini aku alhamdulillah lagi di yayasan al-fajar berseri punya pak haji marsan jadi seneng banget bisa bersilaturahmi kembali sama pak haji soalnya aku udah berapa lama gak kesini, kemarin karena aku ke jawa timur dan ada urusan-urusan lainnya baru bisa bersilaturahmi sekarang gitu guys jadi ini rencananya kita mau ngambil ODGJ Dewi yang sempat ngamuk dan melukai anaknya dengan cara memberikan air panas, tidak dikasih makan dan sempat berantem sama berapa warga tetangganya ini guys videonya saya bawa supaya jangan aku menggabut tangga nanti jam-jam tak pemalam baru saya suruh pulang oke ya gak mesti bikin begitu berarti kita boleh ngobrol dulu pak dimana pak ngobrolnya kira-kira ajak dedenya beli bubur dulu ya itu dedenya pengen maaf tuh nah itu dia videonya jadi kita sekarang mau bawa ke rumah sakit jiwa di daerah Bogor jadi langsung aja ya halo 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 apa kabar sehat maaf maaf halo macam Pasti ya, Pak Hajinya? Ada dong, sabar, lagi ada tamu dulu. Oh, lagi ada tamu, oke, siap. Sudah nanti juga sih, tamunya. Oke, siap, nanti abis itu. Bu Haji, ini istrinya Pak Haji Marsan, guys. Selamat, Bu. Selamat. Oke, jadi kita mau ngambil Dewi. Mas, Dewinya ada? Siapa? Dewi? Ada. Boleh di belakang. Mulai sekarang? Iya, sekarang. Yuk, sekarang. Dewi ke matahari. Gimana? Masih galak, Kak? Enggak sih, lebih karena udah. Ayo. Oh, iya, iya, yang ini. Tapi begini mau lo, tapi begini ya. Oh, ngerokok terus. Masih galak, Kak Haji? Enggak, enggak galak. Oh, kalem. Kalem, ini. Oh, kalem. Kalau itu pertamanya. Oh, iya tuh, nih, guys. Oh, masih di, ini, ya. Coba lihat. Oh, di Cakar, guys, dia. Di gigit, penting, Cakarma. Oh, digigit. Oh, buset deh. Baju saya yang sobek-sobek tuh. Jadi dia, Mas Tio, ya? Yang baju jadi sobek, ya? Iya, Tio. Mas saya juga. Mana emang enangin saya sama Tio berdua itu. Oke. Iya, Bu. Tenaganya pun yang buset deh. Bukan sebarang, enggak. Ini enggak galak lagi? Karena lebih enak, udah gebiem gitu. Ya udah mau nurut lah. Halo, Banofi. Halo. Banofi. Iya. Apa kabar? Apa kabar? Baik dong. Oh, di sini. Dewi. Wee. Wee. Dewi. Ada kamera. Ada kamera. Ada kamera. Ada kamera sana dulu. Ada-ada. Aduh, bagus. Gak, bagus. Oh, itu kayak yang punya itu. Sepatu begituan. Halo. Dewi, lagi ngapain? Kayak bang Bili ya. Pulang yuk. Pulang ya. Pulang. Bapaknya nungguin. Penang. Baru bangun tidur ya? Hah? Baru bangun. Tidur ya. Pamit dulu, Bapak Haji. Yuk. Oke, guys. Jadi, kita mau pulang. Kita pamit dulu ya. Pamit dulu ya, Dew. Sama Pak Haji. Kalau kita masih belum bisa dijak ngobrol. Bu, sehat. Hehehe. 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 Yuk. Nih, sekarang jam setengah tiga. Kalau nggak salah, Dewi di sini sudah dua mingguan. Kurang lebih. Itu, guys. Ibu. Ya. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah. Mau makan nggak? Nggak. Kalau mau, ada nasi kotak di mobil. Nasi padang. Nasi padang. Jadi, kita udah, itu juga, ngehubungin orang tuanya, bapaknya. Jadi, doain aja. Semoga dikasih kelancaran kesehatan. Ameen. I'm in. I won't let you in, she said. You've got whiskey on your breath. Pak Iji. Ya, iya, mbak. Kamu, ya? Karena mbak ini udah nggak terlalu agresif. Udah tenang. Kalau di luar, kalau di luar, kalau di luar, itu udah rokok-rokok aja gitu. Bersyukur lah beberapa hari di sini. Walaupun mungkin memang dalam tanda kutip, udah bisa lepas bebas kayak yang lain. Tapi kita sebenarnya udah bisa tenangin dirinya lah gitu. Naik turun ya, Pak? Iya. Tapi selama ini kan udah bagus sih. Awalnya itu, dia digigit. Misalnya sama si Tio. Sekarang udah bagus, udah ini sih gitu. Ya mungkin lebih bagus lagi mungkin yang masih makan buku-buku juga. Ya karena kan orang seperti itu masih labil. Ketika lingkungan itu memang mungkin membuat dia merasa nggak ada yang mengarahkan, ya kembali lagi. Terutama tadi faktor utama itu rokok itu. Jadi nggak bisa kalau tanpa rokok ya, Pak Aji? Ini kan kan udah beberapa hari ngerokok nih. Tadi kan setiap saham itu udah minta-minta rokok aja dari dalam. Kayak gini nih. Biasanya kali ini udah dari ke warung. Cuma karena udah agak mendingan gitu. Jadi ya istilahnya memang masih butuh mendingan. Perawatan ya? Perawatan. Makanya ini kita mau bawa dulu. Untuk pemulihan semoga aja bisa membaik. Ini kan etiar kita ya, Pak Aji ya? Betul. Ya, saya sih dimanapun dia berada. Yang penting niatnya untuk lebih baik dia kan gitu. Betul. Jadi kasihan juga anaknya umur 13 bulan ternyata. Ya, kemarin gue kemarin tuh. Masih kecil banget, masih kecil. Ya, harus dengan sama ibunya seharusnya gitu. Masih butuh kasih sayang. Karena anak yang sebelumnya juga katanya meninggal. Gitu. Anaknya empat, terus satu meninggal, dua dibawa suaminya. Tapi komunikasi bagus ya, Pak Aji? Ya, itu sih emang seperlunya aja sih. Kalau sekarang-karena gini, kalau sekarang kan ngocek-ngocek aja tuh. Karena udah nggak sih. Karena udah nggak ya? Udah tenang. Mungkin dia kan, apa, memang belum bisa berbebas gitu. Paling suatu-suatu aja keluar. Kalau bebas seperti yang lain, tujuannya apa kita? Menghindarkan untuk merokok gitu. Nah, kalau lepas bebas, banyak tamu dia pasti, ntar aku kan dikasih. Jadi nggak ada ininya gitu. Pemicu dia tuh, utama tadi, merokok itu. Kalau dia mungkin bisa bertingen rokok, sehat udah, tenang. Tapi kan, apakah lingkungan itu bisa untuk membantu untuk dia lebih baik? Itu karena perlu ya, lingkungan nomor satu. Itu yaudah, Pak Aji. Ya, nggak beda jauh ini, Mbak, kayak narkoba. Narkoba kalau pas di lingkungan itu nggak bisa. Dia harus diasingkan sementara gitu. Itu nge-rehabnya seperti itu, emang gitu. Demikian juga sama dia gitu. Ya, yang jelas, saya udah terima kasih banyak juga. Aku yang terima kasih banyak, Pak Aji. Udah dibantu, terima kasih banyak. Karena kemarin kita bener-bener panik banget pas denger. Kan dia diusir ya, Pak Aji ya, dari kontrakan. Terus ditambah sudah membahayakan tetangga. Udah berantem dan lain-lain gitu. Dan warga sana ketakutan, gitu. Apalagi termasuk anaknya. Karena dia yang menyakitkan kan anaknya. 13 bulan tanpa dosa, nggak tahu apa-apa. Jadi... Sebentar dulu ya, sebentar ya. Ini aja, Pak, baru tenang, Mbak, nih. Kemarin, Pak, aduh, biarin, 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 biarin. Iya, kenapa ini? Ini kegaduk Cipayung, Cipayung aja, pengurus Cipayung, Pak. Kata orang Cipayung, ibunya ini waktu ketemu. Ini udah habis pintu tiga, rusak pintu. Oh, agresif. Tapi di tentang sini udah bebas. Cuma tadi, kalau kita begini, dia pengen mengingat foto bareng, gitu. Saya paham, dia pengen minta foto bareng. Artinya, dia ada rasa ingin seperti orang-orang biasa, gitu. Ini kan anak-anak agak autis, gitu. Oh, agak autis. Autis, bukan dia ini, autis. Tapi tenaganya besar, ya, Pak, aja? Waduh. Ibunya udah nggak nyanggup. Bukan ibunya aja, termasuk keluarganya nggak nyanggup. Cuma di Al-Pajar, dia bisa... Bisa lebih baik. Lebih tenang, udah tenang, ini termasuk tenang. Tadi, Mbak, bisa diem, Mbak, nih. Wah, nggak bisa diem, dah. Ini namanya anak-anak autis, perangkat. Inilah sebetulnya yang perlu kita mempelajari, mengatasi orang-orang seperti ini seperti apa, gitu. Walaupun tadi dia tidak minum obat. Ini kan teman-teman udah sakit, nih. Begitu pulang, nggak minum obat, udah. Jadi... Jadi kita mau lebih dekat ke hati. Demikian juga ini, sama. Kalau kita mungkin secara ini kurangin juga... Kehatian, dari hati ke hati. Dia udah kayak bertengah-tengah, nggak betat, nggak kelihatan segala macam. Semakin hari, semakin dekat, ini semakin betah. Amin. Ya udah, Pak Haji, terima kasih banyak. Sehat-sehat ini. Amin, amin. Ada. Jacket ini udah tadi udah saya suruh pakai, bukan, setiap hari. Saya bilang, walaupun pakaiannya beda-beda, yang penting jaketnya dipakai. Rompinya, Pak Haji. Nah, rompinya, maksud saya, gitu. Supaya apa tujuannya? Baik kelihatan, oh, ini pengurusnya. Kalau pakaian freman, kan begini kan. Pak Haji, 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 Pak Haji. Kenapa jaketnya nggak dipakai? Padahal lebih banyak dia kita, apa ya, utamakan, yuk, kamu antar ke sana. Nah, jaketnya mana jaketnya, yuk? Nah, itu. Ya, kemarinnya misalnya poli di sana, nih, maras artis, nih. Pada hari, apa ya, hari ulang tahun disabilitas mental saya dunia, ya. Oh, iya. Terakhir saya diundang ke sana, tuh. Nah, dia nyamuk sama artis-artis, nih. Ya, yuk. Keren dong. Dapat apa, ya? Sepatu? Sepatu. Udah sama siipan, dia. Sipan sama dua. Jadi, Mas Tio kemarin, di cakar mana? Ini, teh. Ini sama baju rope. Sipan, masyarakat, tangan-tangan. Ada dia. Tuh, tangan-tangan. Baju rope. Parah nggak? Yang di... Dia agresif. Dia agresif. Parah, cuma. Ya, sudah. Dikinya udah. Sudah, 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 sudah. Sudah, 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 sudah. Nah, itu, nak. Tarik begini dengan baju langsung sobek semua. Sudah, udah, ini tuh tadi foto-tadi udah. Tadi udah foto-tadi udah. Oh, itu, sampai bekasnya. Nah... Semoga di... Apa, dibalas sama Allah lah. Amin. Ya. Ya. Mohon maaf kalau misalnya Dewi udah merepotkan. Gak apa-apa. 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 Betul. Insya Allah Allah yang balas semuanya ya. Amin. Amin. Oke guys. Jadi ini kita menuju ke... Duh, masakit juga di Bogor. Oke. Manti masuk. Tunggu ke sini mau anaknya. Dari Bawang puluh, nekat udah dia. Potong-potong. Ya, sampai kemarin dari Mbak Kopi. Oh. Pan-pan, pan-pan. Pan-pan. Lihat YouTube. Lihat YouTube. Terus jadi di sini kerja. Kalau datang kasih tau saya, udah tenang aja gitu. Ini anak. Ini anak. Ini anak sih. Ya udah Pak Haji, aku pamit ya Pak Haji. Karena harus ke rumah sakit, terus kalian ngambil yang ada di sana gitu. Soalnya kita kemarin sempat lepas pasung 19 tahun, tapi itu ada keluarganya gitu. Mau kita ambil, udah keluar. Ya udah Pak Haji, makasih banyak sekali lagi. Aulan balas kebaikan Pak Haji. Amin. Ya, jadi... Saya juga bersyukur dan terima kasih atas segala apa yang pernah dibanding ya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Amin. Oke guys, kita menuju ke rumah sakit giwa ya. Jangan. Pamitan dulu salaman. Salaman semua. Salaman. Salaman. Terima kasih. Makasih ya Pak Haji. Pak Haji, sama Pak Haji. Pak Haji dulu yang punya yayasan. Pak Haji, makasih banyak. Pak Haji, mau salaman Dewinya. Salaman dulu. Ayo, pintar. Salaman dulu. Biar sehat. Biar sehat, sayang sama anak. Ya. Ya. Sehat ya. Ya. Makasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Masuk. 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 Sini. Di belakang. Masuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Masuk belakang. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Salamanirrahim. Ikutim para vas. Biarings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Set a drift with featherweight like bones. Unaware where my heart would thaw. I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen in years. So familiar and strange at once. Like a lover who lost her touch. At first I was hesitant. Now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home. When I barely had left the shore. And I was waiting in the undertow. Set a drift with featherweight like bones. Unaware where my heart would thaw. I was waiting in the undertow. And I was dreaming of...